Terima kasih Nah melalui makanan yang sehat itu ke depannya akan membantu remaja khususnya wanita Itu akan pertama dari segi cantiknya itu akan keluar inner beauty nya gitu loh Bukan hanya dari luar, dari luar juga akan lebih cantik dengan makanan yang sehat Tapi juga dari dalam inner beauty karena lebih sehat, lebih sehat, lebih bugar, lebih baik juga Nah dari situ, terus kemudian makanya ada kata-kata de piki Mereka harus bisa untuk memilih makanan yang lebih baik, lebih sehat gitu Yang tepat pilihan makanannya Sehingga nanti efeknya akan ke ketika hamil misalnya khususnya remaja wanita ya Mereka suatu saat akan hamil Kemudian ibu hamil yang sehat akan juga nanti anaknya bayinya akan sehat Jadi terus, terusnya generasi Jadi untuk generasi itu dari remaja ini Yang pertama adalah mereka harus tahu Jadi pengetahuan harus ditingkatkan nih Mungkin anak remaja disana pingin sih hidup sehat Tapi mereka tidak tahu, saya makan gula itu batasannya segimana Saya makan garam batasannya segimana Saya makan lemak harus segimana Terus ini sekalian juga saya sampaikan bahwa untuk gula Misalnya dalam sehari itu gak boleh lebih dari 4 sendok makan Kemudian untuk garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh ya Ingat 1 sendok teh aja itu untuk sehari Dan yang terakhir adalah lemak itu kalau kita kira-kira ya Untuk sendok minyak misalnya itu gak boleh lebih dari 5 sendok minyak Itu kira-kira batasannya Nah jadi palingnya mereka harus tahu dulu Masalahnya pengetahuannya mungkin belum dapat gitu ke sana Jadi ketika mereka tahu, mereka baru bisa mempraktekkan Jadi tipsnya adalah habis tahu nanti baru dipraktekkan Cara mudahnya adalah balik aja kalau ada produk makanan Di balik, lihat nutrition fact-nya Dibaca nutrition fact-nya Bisa dilihat tuh lemaknya berapa gram Gulanya berapa gram Terus apalagi tadi garam Garamnya berapa miligram Kita bedakan nanti Dibandingkan dengan Oke batasannya sana segini Kira-kira saya udah makan segimana ya Disitu dia akan bisa mengira-ngira Khususnya snack tadi ya Karena remaja mungkin lebih di snacking Kelebihan ini diantara remaja Masih ada yang kekurangan gizi Dari data nasional itu kira-kira mungkin Sekitar 10 persen ya 9, sekian persen Terus kemudian ada juga hampir 10 persen juga Yang kelebihan gitu Nah ini Jadi ada yang kekurangan Jadi dalam satu waktu ada remaja-remaja yang kurang gizi Ada yang remaja yang kelebihan gizi Nah karena itulah Penting gitu loh mereka untuk Untuk mengetahui Paling nggak mengetahui dulu Nah dari tahu ini Nah kemudian Mereka akan mempraktekkan Dan memang penting nanti ke depannya adalah Memang kalau khususnya remaja wanita ya Adalah ke arah generasi Karena mereka nanti akan punya anak Calon ibu dan lain sebagainya Anaknya juga perlu dikasih tahu yang benar Mereka kalau pengetahuannya salah bagaimana gitu Akan ngasih tahu Jadi penting Dia terlalu ketat Hati-hati gitu Karena kekurangan energi yang kronik Atau terlalu kurus Itu juga nggak bagus nantinya Untuk anaknya loh Berarti untuk generasi selanjutnya Obesitas juga akan nggak bagus Karena akhirnya nanti punya risiko Lebih cepat Dan dia sendiri akan punya risiko Lebih cepat terkena penyakit-nyakit metabolik Misalnya jantung Diabetes Begitu Pesaran saya yang muda sih Terutama snack ya Kalau masalah makan utama Itu ingat aja Harus berpedoman pada gizi simbang Kalau masalah makanan utama Tapi yang masalah kan kadang-kadang snack Snacknya kadang-kadang junk food gitu Yang sebenarnya cuma ada kalori Tapi nggak ada yang lain-lainnya Jadinya anemia Jadinya mereka tetap lemes Karena nggak ada mineral Nggak ada vitamin di dalam snacknya Jadi Kalau saran paling gampangnya adalah Kalau mau snack Cari yang seratnya tinggi Cari yang seratnya tinggi Buah sayur udah pasti tuh Seratnya tinggi Terus apalagi Dan gulanya rendah Nah ya Karena serat tinggi Biasanya sih otomatis gulanya juga rendah sih Nah itu Terus kemudian Sarannya adalah Mungkin ikutin aja nih kampanye ini Sehingga nanti akan lebih tau Lebih tau Karena banyak yang harus diketahui gitu Untuk teman-teman Remaja Adik-adik Yang Kepoin terus Jadi sebelum kita kepoin komposisi Kepoin terus Instagram-instagramnya Teman-teman Celebram kita Dari Richis Ada Jessica Mila Kepoin aja Instagram teman-temannya Untuk The pretty and the picky Apa itu Ikutan juga Kalau Melihat produk Buka labelnya Kita lihat di Kepoin komposisi Pakai hashtag Kepoin komposisi Juga Jangan asal galak Jadi hati-hati Dengan gula Garam dan lemak